selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian penyakit penyakit-penyakit yang lain tidak bisa melihat orang senang ini penyakit-penyakit ini yang menghalangi turunnya hidayah maka oleh karena itu jadi sekarang kita akan membongkar penyakit ini bagaimana caranya kalau mobil kita rusak kita bisa bawa ke bengkel kalau seandainya kita ini sakit bisa ke dokter spesialis jadi kita sakit bisa ke spesialis tapi penyakit jantung itu hanya spesialis cuma diajarkan oleh Imam Al-Fazali disini ada dua bagaimana caranya caranya itu kita itu harus punya ilmu ilmunya bagaimana kita harus tahu kalau dengki itu tidak baik tidak baik untuk siapa untuk kita sendiri dan kita harus tahu juga sum'ah itu tidak baik ria itu membatalkan amal ibadah kita yang benar ilmi bagaimana caranya supaya kita punya ilmu maka belajarlah kalau istilah Imam Al-Fazali begini kamu pelajarilah siapa itu Allah melalui Al-Quran dan sunnah ketika kamu sudah mengenal siapa itu Allah maka dekatilah Allah dengan apa cara dengan apa dengan beribadah kepada Allah yang kedua pelajarilah melalui Al-Quran dan sunnah siapa itu syaitan kalau kamu sudah tahu siapa syaitan maka jauhilang syaitan itu sekarang manusia kenapa tidak mau jauh dari syaitan karena dia tidak kenal sama syaitan itu siapa dia masih menganggap hal gaib yang tidak ada pengaruh sama sekali dengan diri dia maka syaitan itu tidak dianggap makanya tiap hari dia terus berbuat maksiat kenapa karena dia belum mengenal siapa syaitan itu syaitan itu dia terus mengajak dia mengajak pengikut-pengikutnya semuanya untuk masuk ke dalam neraka kalau kita tahu visi-misi syaitan seperti itu maka dari dulu kita sudah menjauhi syaitan dia mengarahkan kita untuk masuk ke dalam neraka bersama-sama dia ini karena kita tidak tahu kalau kita tahu dari dulu kita sudah kita menjauhi syaitan maka yang pertama itu binuril ilmi kita disuruh belajar dia suruh bertanya kemari suruh bertanya ke sana kenapa hasad itu tidak boleh kenapa dengki tidak boleh kenapa riyah tidak boleh kenapa rimah tidak boleh kenapa sum'ah tidak boleh ketika kita tahu sum'ah itu riyah itu bisa membatalkan amal ibadah kita yang kita rugi sudah salat puluhan tahun tapi tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita rugi sudah bersedekah selalu bersedekah tapi tidak diterima oleh Allah gara-gara ada penyakit ini ada penyakit-penyakit sum'ah kita bersedekah tapi ada sum'ah kita bersedekah tapi ada ujuk semua amal ibadah ini tidak diperhitungkan oleh Allah maka caranya bagaimana harus punya ilmu untuk mengetahui itu bagaimana punya ilmu maka kita harus belajar harus belajar kita cari ada hadis ini kita cari ini kita cari oh berarti tidak boleh riah oh berarti tidak boleh ribah oh berarti tidak boleh ujuk tidak boleh hasad dan lain sebagainya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim jadi letaknya itu setelah beriman ini ilmu karena ada orang beramal tidak punya ilmu maka amalnya ditolak kalau ada orang punya ilmu tetapi tidak ikhlas karena Allah ibadahnya juga ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka gara-gara tidak ikhlas saja amal ibadah kita ditolak tidak ikhlas apa maksudnya kita riah dalam salat kita punya ilmu kita tahu semuanya cara berhuduk bagaimana kita tahu cara takbir kita tahu Al-Fatiha kita tahu bagaimana rupuk dan lain sebagainya kita punya ilmu tetapi kita tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala maka fa'amaluhu mardu ini yang harus kita ketahui bagaimana salat yang bagus kita harus punya ilmu bagaimana menjadi pribadi yang bagus kita harus punya ilmu maka karena ilmu kita terbatas kita disuruh oleh Rasulullah s.a.w. walaupun suruhan ini untuk Mu'as bin Jambal Rasulullah memanggil Mu'as bin Jambal saya akan mengajarkan kamu sesuatu hal yang bermanfaat untukmu ya Mu'as rupanya waktu sujud baca satu saja boleh juga karena yang wajib itu satu sedangkan dua lagi sunnah kemudian setelah itu baca doa maka dibarengi dengan terus kita mencari ilmu terus kita mencari informasi kalau tak rugi kita beribadah ini namanya al-ilmu harus punya ilmu yang kedua al-yakin kita harus yakin ketika habis berdoa kepada Allah makanya duduk diantara dua sujud itu doa semua itu maka kita pertama minta kepada Allah nyamber yakin nyamber 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 artinya saja kita tidak tahu bagaimana mau yakin Rabbin Firni ya Allah amuni saya ya Allah mungkin saya ada berbuat dosa di pagi hari ya Allah nepapun ya Allah tanpa saya sengaja ya Allah ataupun dosa itu saya sengaja ya Allah tapi bukan dosa besar maafkan saya ya Allah Rabbin Firni warhamni kasihanilah saya ya Allah engkau jadi tidak ada seorang ibu itu yang tidak mencintai anak kandungnya tidak ada kecuali kata ibu yang sudah atau yang sudah kasih sayang Allah melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak kandungnya sendiri jadi maka kita mengatakan Rabbin Firni warhamni wajuburni paksa saya untuk bisa beribadah arahkan saya ya Allah untuk bisa beribadah jadi dia ada melakui ya Allah beryakin Allah akan getolong bagaimana kita melakukan sesuatu tapi kita tidak yakin karena yakin tepung warfa'ni angkatlah gerjat saya ya Allah warzukni berikan rezeki kepada saya ya Allah wahdini berikan petunjuk kepada saya makanya berkelihatan wa'afini berikan kesehatan kepada tubuh saya ya Allah wa'afu'anni ampunilah dosa-dosa saya ya Allah disitu saja sudah doa-doa semuanya bagaimana kita mau mau yakin hari ini saja kita tidak tahu kita ada baca ada baca Allah 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 Sambi Allah Alhamdulillah yang berhenti Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana membangun karakter yakin membangun sesuatu hal yang kita tidak yakin kita berdoa tapi tidak yakin sama doa itu bagaimanapun dikabulkan oleh Allah dia sendiri tidak yakin berdoa kepada saya bagaimanapun saya kabulkan kata Allah subhanahu wa'ala ini doa ini doa ini doa ini kan ilmu juga kita harus cari ilmu kenapa tidak boleh ketibah kenapa tidak boleh ria kenapa tidak boleh dengi sama orang lain kenapa tidak boleh sumah kenapa tidak boleh hujub ini akan dilihat sekarang mana orang beriman mana tidak beriman kita akan melihat apakah diri kita beriman atau tidak beriman kepada Allah yang dia yakin kalau bisa melawan syahwat 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 itu ada di bagi dua ada syahwat yang baik ada syahwat yang jelek maka kita yang mengatur syahwat itu syahwat itu keinginan terhadap sesuatu ini kita ingin minum itu juga syahwat keinginan sesuatu kalau kita tidak punya syahwat maka tidak akan ingin untuk makan tidak akan ingin untuk beristirahat dan lain sebagainya maka tidak mau makan tidak mau minum ini bukan syahwat itu itu termasuk juga nanti kalau makan makan selalu haid dari ibadah minum minum selalu juga tidak ibadah tetapi ini syahwat yang menyimpang mukhalafat syahwat ketika keinginan ini menyimpang dari ketentuan Allah saya ingin harta saya ingin punya harta yang banyak dengan cara mencuri atau apapun juga saya ingin berbuat maksiat sedangkan maksiat itu dilarang tapi keinginan kita ingin mencuri keinginan kita ingin memuasai harta orang lain kalau kita yakin ini namanya wafaman saddaka kalau yakin melawan syahwat syahwat yang jelek itu itu salah satu cara untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau kita sudah yakin cara untuk menuju kepada Allah tinggalkan maksiat itu tinggalkan syahwat yang dilek ini dilarang oleh Allah maka tinggalkan ini tidak diizinkan oleh Allah maka tinggalkan inilah dia tidak melihat nanti kalau saya berbuat ini saya bertobat dia langsung mengatakan saya tidak mahu melakukan tanpa sebab apapun nanti kalau sudah mencuri tidak apa-apa nanti bertobat nanti kalau sudah berbuat maksiat bertobat jadi dia nak mikir apa-apa yang jelas itu maksiat maka dia tinggalkan orang inilah orang-orang beriman setiap yang menyimpan dengan hatinya dia akan menjauhi ini tidak mahu saya tidak mahu melakukan ini makanya seorang yang sudah mengetahui riyah itu tidak boleh hasad itu tidak boleh dan dia mengetahui kalau jauh dari hasad itu adalah salah satu cara untuk bisa dekat dengan Allah dia punya ilmu dan tahu kalau tidak ada hasad di dalam hati tidak ada penyakit dalam hati maka petunjuk akan terus diberikan oleh Allah inilah namanya orang yang bertakwa kepada Allah apa maksud takwa dia orang seperti ini dia sudah yakin dia yakin betul perbuatan itu bisa merusak hatinya dia orang-orang beriman tanpa memikirkan sebab sebab akibat sebab akibat bagaimana Allah mencuri saja nanti kan bisa tawabat Allah buat saja nanti kan bisa minta maaf jadi tanpa memikirkan hal seperti ini tapi kebalikannya orang-orang orang-orang itu dia sudah tahu ini syahwat ini tidak baik dan dia itu dia punya ilmu dia tahu tetapi tidak melakukannya ini orang seperti ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tadi orang yang beriman itu dia yakin betul menjauhi syahwat itu bisa dekat dengan Allah orang yang tidak beriman itu dia tidak yakin dan tidak mau mengamalkan dan tidak mau apa istilahnya hana yakin dia tidak yakin kalau ingin dekat dengan Allah harus jauh dari syahwat berarti itu termasuk ini dalam pandangan Imam Al-Ghazali maka kalau kita ingin menjadi orang yang beriman yakin saja kalau meninggalkan maksyiat dekat dengan Allah yakin saja kalau tidak ada penyakit dalam hati petunjuk akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kesusahan ada susah lima susahnya apa susahnya yang pertama kata Rasulullah ada seorang mumin yang dengki sama dia jadi tidak ada orang yang tidak dengki sama kita bahkan orang-orang mu'min sendiri dengki sama kita jadi makanya nanti ada orang dengki ke kita itu biasa makanya orang mu'min itu dia menghadapi lima hal yang susah lima hal lima perkara yang sangat susah yang pertama ini mu'min yang suduh ada mumin yang yakin kepada Allah dia dengki kepada dia walaupun teman kita sendiri satu yang kedua ada orang munafiq yang benci kepada dia kita kita berfikir kita hidup ada yang benci kepada kita orang munafiq itu benci kepada kita yang biasa ada orang dengki kita biasa itu kata rasul biarin saja jalani saja ini dua dan ada orang-orang kafir yang membunuh dia akan membunuh karakternya atau membunuh jiwanya ini yang keempat syaitan yang ingin menyesatkan dia ini seorang mu'min ada syaitan terus menyesatkan dia maka ibadah kita tidak rapi begitu saja tidak bagus begitu saja maka harus khawatir kita dengan syaitan kenapa syaitan itu berusaha untuk menyesatkan kita mu'min apapun dia apapun ini dia tetap digoda oleh syaitan ini keempat yang kelima ada nafsu yang terus bergejolak dan tidak sesuai dengan hati muraninya nafsu ini ingin ini semua orang mu'min akan dapatkan lima hal ini kata Rasulullah kaum muslimin sedang jamaah nabi isa mengatakan begini beruntunglah orang-orang yang meninggalkan syahwat syahwat itu itulah keinginan-keinginan yang negatif atau bisa juga positif artinya jangan banyak makan nanti bisa kurang ibadah tapi ini yang negatif menguasai harta orang lain berbuat maksiat beruntunglah kata nabi isa yang meninggalkan syahwat sebentar kan sebentar kalau kita umur 50 tahun meninggalkan syahwat sebentar saja 60 tahun begitu juga kalau dipotong masa masa balik balik 15 atau 13 tahun bukan 60 tahun lagi sudah berapa 47 tahun saja 47 tahun saja kita menahan syahwat menahan syahwat dalam tanda kutip artinya apa tidak berbuat maksiat tidak berbuat ini tidak berbuat itu untuk sebuah janji yang belum pernah dia lihat bagaimana janjinya itulah surga jadi dia demi dapat rahmat Allah demi masuk ke dalam surga maka syahwat itu dia tinggalkan syahwat yang jelek dia meninggalkan maksiat dia meninggalkan riyah meninggalkan riyah meninggalkan ujub dan lain sebagainya maka beruntunglah orang ini pada suatu hari Rasulullah s.a.w waqala nabi yuna s.a.w liqawmin qadimu minal jihad jadi Rasulullah s.a.w berbincang berdialog dengan satu kelompok yang baru pulang dari jihad dia ada itu perang badar setelah pulang dari perang badar karena perang badar itu dianggap adalah perang yang paling besar kenapa paling besar karena orang-orang mu'mi jumlahnya sedikit kemudian mereka tidak kurang terlatih lagi kemudian selanjutnya senjata juga tidak ada apa-apa tidak ada perlengkapan tidak ada yang ada cuma berapa dua atau tiga buah saja lain tidak ada Rasulullah mengatakan begini selamat datang kalian kata Rasulullah kalian sudah menyelesaikan jihad jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar sahabat heran kok perang badar jihad kecil sedangkan perang badar Rasulullah pernah mengatakan itu adalah perang yang terbesar bagi umat Islam kenapa yang terkecil sahabat bertanya kira ya Rasulullah wahai Rasulullah wa ma jihadul akbar apa jihad yang besar itu ya Rasulullah Rasulullah mengatakan jihad melawan hawan nafsu maka kita secara tidak sadar ketika kita ingin berbuat maksiat dan kita berhenti berbuat maksiat itu namanya jihad untuk melawan hawan nafsu kita keinginan kita untuk berbuat maksiat keinginan untuk memuasai harta orang lain membutuhkan kepada jihad untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak tidak maka kita menahan diri kita ingin ribah orang lain kita ingin dengki sama orang tapi kita tahan arti kita tahan Allah kipuluh buku yang rugodrol yang menyebabkan nyuruh yang rugodrol kalau kita lihat dalam ibadah yang rugi kita sendiri bukan Allah Allah hana rugo yang rugi juga kita sendiri sumah itu apa kita beribadah supaya didengar oleh orang lain dia umumkan bahi dengar bahi dengar ibadah ibadah kipuluh dengar ibadah kipuluh maka inilah fungsi kita bangun tengah malam tak ada yang lihat maka Allah mengatakan kamu tahu gak siapa saya kata Allah saya adalah zat yang melihat kamu ketika kamu bangun tengah malam dan kamu salat dan sujud saya yang melihat kamu kata Allah subhanahu wa ta'ala kawan muslimin sedang jamaah dirahmati Allah Rasulullah s.a.w. juga bersabda begini al-mujahidu manjahada nafsah jadi kalau dikatakan saya seorang pejuang saya seorang mujahid mujahid itu bagaimana yang melawan hawa nafsunya keinginan dia untuk berbuat hal-hal yang negatif fi ta'atillah karena ta'at kepada Allah kenapa kamu tidak mau berbuat maksiat karena saya takut kepada Allah kenapa kamu tidak mau riah karena saya takut kepada Allah kenapa kamu tidak mau diketahui oleh semua penduduk kampung karena saya takut kepada Allah takutnya bagaimana sedekah saya itu tidak jadi diterima oleh Allah gara-gara apa gara-gara saya bersedekah nanti karena orang lain saya tidak mahu jadi landasannya itu fi ta'atillah semua karena ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ini pesan Allah kepada Nabi Dawud alaihissalam apa pesan Allah ya Dawud wahai Dawud hadhir wa anhir ashabaka akla syahwa peringatkanlah sahabat-sahabatmu peringatkanlah teman-temanmu untuk meninggalkan syahwat kalau disini makan dengan syahwat ini artinya apa Allah mengatakan hal yang kecil dulu makan dengan syahwat jangan minum berlebihan jangan makan berlebihan itu saja sudah dilarang oleh Allah apalagi syahwat yang lain syahwat ingin menguasai harta orang lain syahwat ingin menenangkan jiwa kerja dengan berpuas maksiat syahwat ingin berzidah dan lain sebagainya syahwat ingin kekayaan dengan cara yang tidak benar artinya Allah melarang dari hal yang baik-baik tinggalkanlah syahwat makan artinya syahwat makan baik berlebihan kenapa kata Allah subhanahu wa ta'ala fa'innal qulub muta'alika bisahawati dunia karena hati ini terus condong dengan syahwat dunia dia condong kepada syahwat dunia kalau sudah condong dengan syahwat dunia ukuluha ani mahjubah maka dia akan terhijab denganku kata Allah makanya kenapa seseorang itu disuruh puasa kenapa seseorang itu jangan makan berlebih-lebihan seorang akan berbuat maksiat kalau perutnya sudah kenyang seorang akan berbuat maksiat kalau dia itu sudah terpenuhi lahir batin dia maka ketika itu dia berbuat maksiat makanya makan saja jangan berlebihan minum saja jangan berlebihan apalagi syahwat yang lain kita berbuat syahwat ini berbuat syahwat ini kalau kita melakukan berbuat syahwat maka kita sudah terhijab dengan Allah Allah mengatakan wahai Daud kasih tahu kalau mereka lakukan juga mereka sudah terhijab dengan sama seperti orang berdoa 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 bukan Tuhan aku pun harus ada semuanya harus ada yakin harus punya ilmu kita jadi makanya sesuatu hal yang membuat terhijab kita dengan Allah itu yang kita hilangkan nyakitnya bergadah penyakit penyakit hati ya Allah kenapa selama ini saya gundah hati kudow ya Allah kenapa selama ini doa saya tidak kau kabulkan hati kudow ya Allah kenapa selama ini saya gundah tidak pun dah jalan kedua ada jalan hati kamu kotor kata Allah di apa namanya kendaraan kan begitu juga kalau sudah bersih jalan pun enak ini begitu juga bersihkan dulu hati kenapa saya ketika mau beribadah susah selalu ya Allah saya tidak pernah menikmati ibadah kenapa ketika berbuat maksiat senang sekali jiwa saya kenapa karena hati ini kata Allah hati ini apalagi ketika dipenuhi dengan syahwat dalam hati ini makin senang dia maka seorang ketika berbuat maksiat dia makin senang tenang dia buat maksiat kalau tidak berbuat maksiat tidak enak kalau tidak khibah tidak enak kalau tidak khasat tidak enak jiwanya dia khasat dulu baru enak jiwanya maka ini yang harus kita hilangkan penyakit-penyakit ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW jadi musuh manusia itu ada tiga maka kita harus perlu ketahui maka ini harus punya ilmu juga nyantau maka kita sekarang berjalan-berjalan terus kita nak tahu musuh kita itu siapa maka kita kadang-kadang apa yang kita lakukan padahal musuh kita ada sama kita ada tiga musuh yang pertama dunia musuh dia adalah dunia dengan kita dekat dengan dunia maka kita akan lupa kepada Allah maka harus kita pahami bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan musuh boleh kita berteman tapi harus kita jaga harus kita jaga ini musuh saya dunia ini musuh saya jadi tidak boleh macam-macam jangan sampai nanti kita sudah hidup di dunia dan laleng dengan dunia mati di dunia 6 demi tepu maka peganglah prinsip kalau dunia itu adalah musuh kita bagaimana caranya kalau dia musuh Imam Ibn Kathir mengatakan dalam tafsirnya jadikanlah dunia ini sebagai sarana untuk menuju akhirat kalau kamu jadikan dia itu sebagai orientasi hidupmu maka rugi kamu kenapa dia itu musuh maka kadang-kadang kita bisa memanfaatkan musuh itu untuk sesuatu hal yang baik kita memanfaatkan dia kita berteman dengan musuh itu untuk apa supaya dapat akhirat kita berteman dengan dunia supaya apa kita bisa dapat akhirat kita tidak nak bisa hidup dunia tanpa harta kita mempunyai wajah mempunyai ibadah kita mau pergi perjalanan kita jauh kalau tidak ada kendaraan bagaimana caranya maka kita beli kendaraan ketika kita beli kendaraan gunakanlah kendaraan itu untuk mencapai akhirat jadi dunia itu sudah membuat dia itu cinta kepada dunia dia sudah cinta kepada musuhnya jadi sekarang memanfaatkanlah musuh itu fasilitas dunia itu untuk bisa dapat akhirat ini dunia yang kedua syaitan 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 itu rupanya musuh kita juga dua yang ketiga nafsu jiwa dia jadi jiwa dia itu adalah musuh bagi dia bagaimana cara mengaturnya kita nak bisa lari dari musuh ini artinya kita atur saja kita nak bisa lari dari syaitan kita nak bisa lari dari dunia kita tidak bisa lari dari jiwa saya tidak mau lagi dekat sama syaitan saya akan terus mengikuti kita kemudian yang selanjutnya dunia bagaimana kita lari dari dunia kecuali kita meninggal dunia sekarang diberikan solusi disini dikasih solusi oleh Imam Ghazali tadi musuh kita ada tiga bagaimana cara supaya kita bisa lari dari tiga musuh ini yang pertama jagalah dunia itu hati-hatilah dengan dunia bagaimana caranya zuhudlah terhadap dunia jadi zuhud kita sudah mengulang beberapa kali zuhud zuhud itu jadikan dunia itu di tangan jangan jadikan di hati baik pertemuan hati dunia dunianya kita dapat harga hari ini tiba-tiba terbakar semuanya kenapa? karena dunia itu di tangan kita hari ini kita sudah bersedekah habis duit kita besok cari lagi yang lain apa susahnya jadikanlah akhirat di hati kita menyuhana tertemayang dan nyom merasa gundah kalau kita tidak berbuat kebaikan kita gundah kenapa? karena akhirat sudah kita masukkan dalam hati kita dan tujuan kita itu bukan yang di tangan tapi tujuan adalah yang di hati yang di tangan itu fasilitas saja kalau ada orang yang mengejar di tangan itu rugi kan fasilitas dia kejar apa fasilitas tujuan yang tidak ada seorang ingin berangkat dari sini dia ingin ke Medan apakah dia apa namanya mobil itu kan fasilitas saja ketika sampai ke Medan mobil tidak perlu lagi kasi sudah ngetar saya kemari tujuan inti saya ke Medan saya ada rapat ada acara di Medan yang penting dengan pementong bahkan dengan pesawatnya setelah itu pesawatnya tidak kita bawa ke ruangan terima kasih pesawat dia sebagai fasilitas saja jadi makanya fahat aris minat dunia bizuh di bizuh di fiha zuhudlah kamu di dunia ini zuhud itu bukan berarti pakaian sudah kata ciri-ciri kemudian zuhud bukai-bukai kepanjang-panjang ook-ok kepanjang konian zuhud zuhud itu dalam bahasa simple dunia di tangan akhirat di hati itulah zuhud kemudian yang kedua waminas syaitan bagaimana cara kita bisa jauh dari syaitan kita tahu syaitan itu musuh kita bagaimana cara terdepu pertama kita harus punya ilmu juga kalau sesuai dengan arahan Imam Ghazali bagaimana punya ilmu kita harus beriman dulu kita yakin makanya kalau beriman kepada Allah saja tidak bagaimana yakin kepada syaitan kalau demikian jadi makanya kita mengetahui Allah mengetahui syaitan dan lain sebagainya dengan ilmu juga kita belajar syaitan itu siapa sebenarnya bagaimana syaitan itu setelah itu bi muhalafatihi yawwilah segala keinginan dia nyuh syaitan nyuh syaitan berarti hancit dengau nyuh syaitan hancit dengau ini yang kedua sekarang yang ketiga ini sudah jam 7 kurang 17 ini satu lagi yang terakhir yang ketiga waminan nafsi kita tahu nafsu ini nafsu ini apa namanya bisa mengganggu kita kita tahu ini adalah musuh kita bagaimana caranya bitarki syahawat tinggalkanlah syahawat jadi menyuh nafsu dipergahli nafsu hidrot akan tenang mengenap mengenap maktid mengenap maktid hancit hancit mengenap menang dipergahli nafsu bangun tengah malam begitu juga kemudian bersedekah ketika kita bersedekah ini tiga-tiga main dunia main nafsu main syaitan main dunia mengatakan apa ini apa namanya kamu sudah kurang hartamu ini kamu sudah capek cari saya sekarang kamu kasih untuk orang lain rugi kamu kata dunia rugi kamu kamu sudah dapat sekian kamu kasih orang lain kamu rugi musuh kita pertama musuh kita kedua syaitan memisikkan kemudian nasyawat nafsu kita tadi nafsu kita tadi masih condong kepada harta tadi artinya juga sama seperti tadi dunia mengatakan kamu rugi sudah jadi ini nafsu juga mengatakan begitu hartamu sudah berkurang kamu itu sudah lelah mencari harta dan lain sebagainya yang ini yang ngomong hati sekarang jadi makanya tiga-tiga tadi kita lawan yang tiga-tiga tadi kita lawan makanya gak salah kalau Imam Qazali mengatakan disini musuh manusia itu musuh manusia itu tiga jadi yang pertama syaitan yang kedua dunia yang ketiga adalah nafsu ini yang harus kita jaga tiga-tiga ini kalau kita berhasil menjaga tiga-tiga ini aman kita dan demikian penyakit hati pun bisa kita kurangi sedikit-sedikit bisa kita kurangi jadi yang pertama penyakit hati itu harus dengan ilmu dan yakin kita harus punya ilmu punya ilmu kalau seandainya penyakit hati itu tidak memberikan manfaat sama sekali bagi kita bahkan memberikan mudarat jadi rusaknya mesin atau apa saja bukan memberikan manfaat berarti mudarat bagaimana caranya perbaiki terus walaupun sedikit jalan di rumah kita sudah becek kalau seandainya kita bersihkan kita baguskan kan ada mudarat sama kita bahkan membantu kita jangan kita jangan kita biarkan yang kita takutkan ketika hati ini sudah penuh dengan maksiat itu sudah penuh dengan titik-titik hitam kalau sudah penuh dengan titik hitam dia akan susah menerima kebaikan-kebaikan maka sebelum dia dipenuhi dengan titik hitam titik ini akan kita hilangkan terus sehingga dia bersih memang tidak mungkin bersih begitu saja caranya bagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan bilmumarasah birryadah walmulazamah jadi harus membiasakan diri dan mulazamah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian wa harakallahu alhamdulillah asyadu'ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilai assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih selamat menikmati